Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Maret tahun 2023. Seperti biasa kalau readingan saya ini akan saya mulai dari jodiac Libra yang couple terlebih dahulu. Terus akan saya masuk ke jodiac Libra yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu jodiac Libra ya kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. Sobelum tentu bisa resonate bagi semua jodiac Libra yang ada di luar sana. Oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, keberasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelak segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kamu bawa baperan terlebih dahulu ya jodiac Libra. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Libra couple in period March 2023. Read. Bagaimana hubungan asmara pecintaan jodiac Libra yang berpasangan di periode bulan Maret tahun 2023. Thank you. Bottom of the deck di sini ada kartu page of wands. Page of wands ini biasanya mengindikasikan adanya kabar berita ya. Pengharapan baru atau kabar berita baik ya. Oke. Seperti biasa ini ada dua baris. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri energi kalian itu ya. Lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas ya berarti pasangan kamu itu orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya. Inisiatif sendiri lah ya. Oke. Justice ya. Hubungan. Ada hubungan ibaratnya kayak gimana lah ya. Mau putus salah ya. Mau bertahan juga salah. Ya di sini ya. Ada seseorang yang kayaknya di sini ya. Sudah tidak tahan lagi menjalani hubungan ini. Maunya pengen putus aja ya. Sedangkan yang satunya lagi ya. Ibaratnya ya. Hanya bisa kayak angkat tangan gitu lah ya. Hanya bisa kayak gimana ya. Berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hubungan ini ke tangan Tuhan gitu kan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena hubungan ini kan selalu dipenuhi dengan Percecokkan argumentasi ya di sini ya. Meskipun ada kabar berita yang baik. Saya lihat di sini ada pengharapan ya. Pengharapan baru kan. Oke. Tapi ini ibaratnya hubungan ini sering berantem kemudian damai lagi. Berantem kemudian damai lagi. Kayak gitu. Putus nyambung lagi. Putus nyambung lagi. Kayak gitu. Dan penyebab ya hubungan ini kayaknya Jadi kayak putus nyambung kan. Berantem kan. Karena komunikasi yang tidak baik lah ya. Saya lihat ya di sini ya. Komunikasi yang ibaratnya kayak Ya Kayak Kayak ada seseorang di sini Tutur katanya itu kayaknya tajam banget. Saya lihat ya. Oke. Jadi yang terkoneksi ya. Temanya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang ada di atas datangnya dari jodiac Leo. Libra, Aquarius, Gemini. Ada jodiac Sagittarius dan Pisces. Untuk orang yang ada di bawah ada jodiac Pisces. Ada jodiac Gemini. Dan ada jodiac Libra ya. Oke. Saya lihat ya. Kalau Disinkronkan ya dengan tema ini ya. Hubungan ini barusan damai lagi kembali di bulan Maret ini. Padahal sebelumnya ya hubungan ini sempat berantem ya. Sempat adu mulut gitu kan. Tapi damai lagi. Saya lihat. Oke. Ya namanya berpasangan kan. Berantem atau argumen itu ya. Bagian dari bumbu-bumbu percintaan juga. Kalau tanpa adanya berantem ya. Hubungannya ya. Pasti bakalan terasa monoton ya. Terasa kayak gimana lah ya. Istilahnya kan. Membosankan. Ngerti kan guys kan. Hubungan tidak bakalan bisa menjadi lebih harmonis. Kalau tidak ada berantemnya. Tapi kalau saya lihat. Ini habis berantem. Damai lagi kembali. Orang yang ada di atas. Ini lebih kerap kali suka membuat kontroversi ya. Saya lihat ya. Five of Wands ya. Suka berantem dengan orang yang ada di bawah ini. Saya lihat. Oke. Orangnya ini kan. Tipe-tipenya itu kan. Karena ada katu. Eh sosok ya. Kalau udah ngomong. Belak-belakkan. Ngerti kan. Udah ngomong. Belak-belakkan. Omongannya itu setajam pisau ya. Atau setajam pedang belati gitu kan guys kan. Tapi kalau ditanya. Soal mencintai ya. Orang yang ada di atas ini. Sebenarnya Will of Fortune. Dia menaruh harapan kepada orang yang ada di bawah ini. Dia mencintai orang yang ada di bawah ini juga. Bagi orang yang ada di atas. Selain pasangan ya. Berbagi cerita ya. Pasangannya ini juga bisa jadi teman untuk berantem juga. Teman dimana untuk berargumen lah ya. Untuk beradu mulut juga. Kayak gitu ya guys ya. Oke. Sedangkan energi orang yang ada di bawah. Kalau udah ada katu Knight of Cups lah ya. Udah pasti. Orang yang ada di bawah ini juga mencintai orang yang ada di atas juga. Saya lihat. Hanya saja kadang-kadang hubungan ini memang eh oh so ya. Banyak sekali drama. Banyak sekali petengkaran. Hanya akibat komunikasi yang ibaratnya kurang nyambung. Kadang-kadang orang yang ada di bawah ini kan. Kayak merasa putus asa gitu lah ya. Pengen putus dengan orang yang ada di atas ini. Karena tidak tahan dengan tutur kata dia. Yang begitu tajam. Tapi kalau mau putus ya. Orang yang ada di bawah ini juga takut kehilangan orang yang ada di atas juga. Makanya. Energi orang yang ada di bawah ini kadang-kadang bingung kan. Justice ya. Tidak bisa memutuskan gitu kan. Bingung. Eh oh so ya. Diam di tempat aja kan. Mau putus. Kayaknya saya ini takut lah ya. Kehilangan orang yang ada di atas ini ya. Tapi kalau bertahan ya. Kayaknya hubungan ini kok lama-kelamaan. Membosankan amat. Jadi boring. Kayak gitu kan. Bikin bete lah ya. Kayak gitu ya. Kok kayaknya sering argumen. Sering adu mulut. Sering berantem. Kayak gitu kan. Sebenarnya. Kadang-kadang orang yang ada di bawah ini ya. Dia bingung ya. Dengan orang yang ada di atas ini. Sebenarnya. Orang yang ada di atas ini maunya apa. Kayak gitu. Nanti kalau udah berantem ya. Saya juga yang minta damai. Nah kayak gitu lah ya. Oke. Saya juga yang minta damai. Saya juga yang negur dia kembali. Saya juga yang minta maaf kepada diri dia. Kadang-kadang saya merasa. Unjustice gitu lah ya. Unfair gitu kan. Merasa tidak adil gitu kan. Tapi ya apa boleh buat kan. Karena saya takut kehilangan dia. Si doi juga. Tapi ya perlu diketahui juga. Orang yang ada di atas ini ya. Dia sebenarnya. Mau dibilang ya. Tutur katanya itu memang bawaannya. Bawaan badannya ya. Bawaan karakteristiknya. Tutur katanya itu memang tajam kayak gitu ya. Jadi sering terjadi berantem kayak gitu. Tapi. Sebenarnya dia nggak punya niat buruk. Dia itu hanya jujur aja. Kadang-kadang. Kejujuran itu kan. Menyakitkan kan guys kan. Jadi mungkin ya. Inilah pemicu ya. Terlalu jujurnya orang yang ada di atas ini kan. Jadi orang yang ada di bawah ini. Jadi salah sangka kan. Dikiranya aja berantem gitu kan. Padahal orang yang ada di atas ini kan cuma belak-belakan kayak gitu ya guys ya. Oke. Kita lihat. Ini Three of Wands ya. Ini untuk orang yang ada di atas. Tadi saya. Orang yang ada di bawah ini. Jodianya apa tadi saya bilang. Ini ada jodiak. Pisces, Gemini, Libra ya. Dua-duanya ada Libra juga saya lihat ya. Ini Three of Wands ya. Saran pesannya. Ini ada jodiak. Leo ya. Jodiak Aries. Sorry ya. Three of Wands ini sabar. Sabarlah ya. Untuk orang yang ada di atas ini ya. Dihimbau lah ya. Kepada diri kamu. Sebelum ngomong mikir dulu. Terlebih dahulu. Jangan sampai ya. Kata-kata yang dikeluarkan ya. Menyinggung pasangan kamu. Ngerti kan guys kan. Oke. Dan untuk orang yang ada di bawah ya. Disarankan juga. Kalau udah tau karakteristiknya kayak gitu kan. Belak-belakan. Ceplos-ceplos gitu kan. Ya sabar dong. Three of Wands ya. Sabar ya. Hadapin dia. Kalau kamu memang benar-benar cinta. Cinta itu menuntut kesabaran yang tiada batasnya juga kan guys kan. Oke. Ya sabar. Kalau kamu takut kehilangan. Ya mesti sabar dong. Menghadapi pasangan kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahan lagi. Ya udah. Mau putus pun disuruh kamu mikir-mikir dulu. Baik-baik kan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Ngerti kan guys kan. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kepada diri kamu. Jodiac Libra yang couple. Oke. Berhubung karena ini adalah. Couple ya. Reading-an Jodiac ya. Jadi. Saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini ya. Timestamp itu hanya akan saya taruh di P.E.Card Reading aja. Ya. Tapi kalau kamu masih ngotot atau keket ya. Untuk skip video reading-an saya ini. Ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa guys. Oke. Moga kamu bisa melepi ya. Bagaimana asmara perjalanan asmara pecintaan Jodiac Libra yang jomblo di periode bulan Maret tahun 2023. Dua, tiga. Thank you. Oke. Kita lihat bottom of the deck disini ada kartu. Six of Pentacles. Take and give ya. Memberikan ya. Atau kalian mencari bantuan seseorang ya. Atau mencari seseorang untuk membantu memberi kalian nasehat ya guys ya. Oke. Justice disini. Keadilan. Six of Swords. Kamu itu baru putus ya dari seseorang ya guys ya. Barusan pergi ya. Ibaratnya kamu yang memutusin seseorang saya lihat ya. Jadi bulan Maret ini waktunya kamu untuk flirting ya. Menggoda-goda orang kek ya. Untuk menarik perhatian lawan jenis kek ya. Lihat siapa yang bisa tertarik kepada diri kamu kan. Oke. Kamu berusaha untuk bawa enjoy, bawa happy ya. Meskipun diri kamu jomblo ya. Oke. Tapi kamu kelihatan happy dan bahagia banget. Meskipun tidak bisa dipungkiri ya. Berat rasanya jomblo sendirian terus kan guys kan. Ten of Wands ya. Oke. Berat sendirian juga kan. Tapi ibaratnya. Di depan orang. Kamu menunjukkan sesuatu yang baik-baik. Yang happy-happy gitu lah ya guys ya. Tapi di belakangnya ya. Kamu itu ibaratnya kayak. Aduh. Kayak kesepian gitu lah ya. Membutuhkan seorang pacar. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi pada diri kamu ya. Kamu itu asik flirting kan. Gak berani ya. Terbuka ya. Memberitahu kepada orang kan. Kalau kamu itu kan sebenarnya butuh pasangan gitu kan guys kan. Oke. Di depan orang. Kamu itu kan kayak merasa percaya diri sekali mengakui. Ah tidak ada pasangan juga tidak apa-apa. Saya happy kok sendirian. Tapi di belakang ya. Hati nurani kalian. Seisi ruang batin kamu ya. Ibaratnya kayak tersiksa kok. Kok berat amat ya. Saya menjalani hari-hari ya. Itulah ya. Ibaratnya ya. Kamu itu ibaratnya kayak berdoa lah ya. Di periode bulan. Anu ya. Di periode bulan Maret ini ya. Ya Tuhan ya. Saya membutuhkan keadilan gitu kan. Kapan Tuhan itu bisa memberikan keadilan kepada diri kamu. Kalau kamu itu keep denial ya. Asik kayak gimana lah ya. Menyangkal lah ya. Mulut mengatakan tidak. Tapi hati mengatakan mau. Kayak gitu kan. Maunya kamu ya. Seeks of suit. Kamu menghindar orang lain pada mengejar. Dengan cara kamu menebar persona. Makanya di sini ya. Seeks of pentacles lah ya. Di sini ya guys ya. Kamu melakukan sesuatu untuk menarik perhatian dari orang-orang guys. Kayak gitu ya. Oke. Jodiac interkoneksi. Ada jodiac taurus. Ada libra energy kamu sendiri ya. Ada aquarius. Leo. Ada jodiac pisces. Ada jodiac sagittarius. Ini temanya ya. Kalau cocok saya buat judul ya. Hati kamu mau tapi mulut kamu mengatakan tidak. Ibaratnya ya. Di depan orang ya. Kamu tunjukkan kalau diri kamu itu happy. Tapi di belakang. Wah memikul ya. Atau memanggul 10 tongkat. Berat banget ya. Jomblo itu sendirian gitu kan. Tapi kamu juga asyik flirting. Saya lihat ya di sini ya. King of wands ya. Kamu itu asyik flirting kan. Kepada orang. Kebar persona. Kepada orang kan. Tapi saat orang datang mendekati diri kamu. Kamu cuekin orang tersebut. Malahan. Seeks of sword ya. Kamu menghindari orang tersebut. Apa maksudnya? Kayak gini. Guys. Alasannya ya. Cuma satu aja. Saya ragu. Saya masih belum bisa mempercayai orang tersebut. Alasanmu kayak gitu aja kan guys kan. Kalau nggak bisa percaya. Yaudah. Jangan kasih orang harapan. Karena di sini ya. Di kartu ini. Kayaknya. Ibaratnya. Kamu itu. Kayak semacam ya. Mendebarkan ya. Janji-janji. Atau harapan kepada orang guys. Memberikan six of pentacles ya. Koin-koin itu kan. Memberikan. Menjanjikan harapan kepada orang-orang. Tapi ya. Orang-orang udah ingin berkomitmen. Dengan diri kamu. Ingin bersama dengan diri kamu. Eh malahan kamu tolak. Malahan kamu menghindar. Pergi. Itu namanya hati-hati guys. Namanya ya. Kamu itu main api. Nanti ujung-ujungnya. Kamu itu kebakar sendiri. Jodiac Libra. Nggak boleh kayak gitu ya. Oke. Ibaratnya kamu itu udah. Usil. Atau kurang kerjaan. Kalau udah kayak gitu ya. Kamu senang ya. Ibaratnya nine of cups ya. Kamu itu senang dikejar-kejar oleh orang. Sementara kamu lari menghindari orang-orang. Kalau ditanya ya. Kenapa kamu kayak gitu. Ya palingnya alasanmu justice aja kan. Saya masih meragukan orang tersebut. Saya tidak bisa mempercayai orang itu. Padahal saya lihat disini ada orang yang ingin berkomitmen dengan diri kamu. Dengan serius. Tapi kamu tetap menolak orang tersebut ya. Padahal orang itu datangnya ya. Hasil dari flirtingnya kamu. Kayak gitu. Tapi kamu sengaja menciptakan kerikil ya. Atau batu sandungan. Kepada orang tersebut. Supaya sulit untuk mendekati diri kamu. Kayak gitu. Atau setelah orang itu ya. Berhasil untuk mendekati diri kamu. Kamu itu malah menghindar. Oke. Malah menghindari orang tersebut. Hati-hati. Karma loh. Itu loh ya. Oke. Ujung-ujungnya ya. Nanti kena bakar sendiri. Kamunya itu. Jodhia Libra ya. Kita lihat ya. Saran pesannya ini untuk kamu ini apa ya. Oke. Two of Pentacles ya ya. Ini adalah jodhia Capricorn ya. Gini sih ya. Disarankan kepada diri kamu. Seimbangkan dulu lah ya. Hati dan pikiran kamu ya. Dua Pentacles ya. Seimbangkan ya. Antara hati dan pikiran kamu. Oke. Jangan menjadi seseorang yang labil di sini lah ya. Oke. Yang pasti-pasti aja jadi orang ya. Jangan menjadi orang yang nggak jelas. Ngerti kan guys kan. Kalau misalnya ya. Kamu masih memiliki prioritas lain yang mungkin ya. Harus kamu utamakan. Ya udah. Jangan berpikir soal masalah pacaran terlebih dahulu. Nanti ujung-ujungnya kamu menyakiti hati orang. Ngerti kan jadi alibra ya. Oke. Tapi kalau memang keputusanmu itu udah solid ya. Udah seimbang. Maka janganlah bermain api kayak gini. Kepada orang-orang guys. Ngerti kan. Two of Wands. Seimbangkan dulu hati dan pikiran kamu. Sebenarnya maumu itu apa. Nah kayak gitu kan. Maumu itu sebenarnya ingin berkomitmen yang serius dengan orang. Atau hanya ingin mempermainkan orang aja. Kayak gitu. Supaya kamu itu dikejar-kejar oleh orang kan. Kayak berasa Star Syndrome gitu kan guys kan. Nggak boleh kayak gitu. Nanti kamu itu ibaratnya. Two of Pentacles ya. Jadi nggak laku. Kayak gitu ya. Citra kamu. Kalau misalnya udah buruk kan. Orang-orang menceritakan ya. Ini orang tukang PHP-in. Orang hati-hati ya. Si libra tersebut ya. Nanti orang-orang pada nggak berani. Ngedeketin diri kamu. Ujung-ujungnya takutnya kayak gitu kan. Jadi nggak laku. Beneran. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kepada diri kamu jodek libra ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi diri kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Oke. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Bagi diri kamu ya libra. Itulah sebabnya. Kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca. Langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali jodek libra di luar sana. Dengan energi masalah yang berbeda. Takdir yang berbeda. Nasib juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah libranya kamu guys. Oke. Jangan baperan ya. Terlebih dahulu ya. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana jodek libra. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya jodek libra ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu 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 lo.